Sederet pemimpin dunia, Kompak mengucapkan selamat kepada Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, atas hasil sementara pemilihan presiden 2024. Berdasarkan hitungan data Rilkon KPU yang masuk, yang saat ini sudah 70,61 persen, Prabowo Gibran tercatat unggul hingga 58,32 persen suara. Menyusul pasangan nomor urut 01, Anis Baswedan, Muhaymin Iskandar, dengan perolehan 24,35 persen suara. Sedangkan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, diurutan terakhir dengan perolehan 17,33 persen suara. Proses perhitungan suara oleh KPU dijadwalkan baru selesai pada Maret 2024. Berikut deretan pemimpin dunia yang ucapkan selamat ke Prabowo. Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada Prabowo karena unggul dalam perolehan suara pemilu 2024 pada Jumat 16 Februari 2024. Perdana Menteri PM Australia Anthony Albanese mengucapkan selamat kepada Prabowo sehari usai pemungutan suara. Ucapan selamat juga disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Sinlong. Lee Sinlong mengucapkan selamat kepada Prabowo pada Kamis 15 Februari 2024 lalu. Peter Viala, Perdana Menteri Republik Ceko, menyampaikan ucapan selamatnya pada Rabu malam 14 Februari 2024. Ucapan selamat tersebut diunggah di laman ex-pribadinya. PM Malaysia Anwar Ibrahim disebut telah mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui sambungan telepon. Ucapan selamat oleh Anwar tersebut disinggung Prabowo dalam unggahan Instagramnya pada Kamis lalu. Sementara itu, ucapan selamat juga disampaikan Presiden Sri Lanka, Ranil Wikre Messing. Prabowo menerima ucapan selamat itu melalui sambungan telepon. Melalui unggahan akun resmi ex-adminores, makrut memberi selamat kepada Prabowo Subianto pada Kamis lalu. Risi Sunak, Perdana Menteri Inggris juga turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto. Sunak menyampaikan ucapan selamat itu melalui surat resmi yang dibawa oleh Duta Besar Inggris Raya untuk Republik Indonesia, Dominic Jeremy. Gedung Putih, sejauh ini memang belum memberikan ucapan secara resmi kepada Prabowo yang unggul dalam Pilpres 2024. Namun, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat atau DEPLU AS, Matthew Miller, telah mengucapkan selamat secara tertulis pada Kamis lalu. Dupes Cina untuk Indonesia, Lukang langsung mendatangi kediaman Prabowo. Di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu 18 Februari 2024. Kunjungan Lukang ke Kertanegara salah satunya untuk mengucapkan selamat kepada Prabowo, yang meraih suara unggul dalam perhitungan suara Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!